Intro Sintayong ungkap faktor kesulitan selama di Tignes Indonesia Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih Juru taktik Timnas Indonesia, Sintayong mengungkapkan faktor yang paling sulit bersama Tim Merah Putih Sintayong mengatakan bahwa kesulitan yang harus ia hadapi adalah mengubah pola hidup para pemain Timnas Indonesia PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember 2019 dan diberikan durasi kontrak 4 tahun hingga akhir 2023 Perjalanan Sintayong melatih Timnas Indonesia tak berlangsung mulus karena pandemi COVID-19 Sintayong baru bekerja maksimal di awal tahun 2021 Untuk mempersiapkan Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab Setelah itu, Sintayong menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2023 dan Piala AFF 2020 Dalam perjalanan satu tahun itu, banyak hal-hal baru yang dirasakan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut Sebagai pelatih profesional, Sintayong mencoba mengerti dengan karakter para pemain-pemain di Indonesia Selama melatih Timnas Indonesia, Sintayong ditemani oleh beberapa pelatih asal Korea Selatan Salah satu kesulitan yang ia sebutkan adalah faktor perbedaan bahasa Yang paling sulit adalah mengubah gaya hidup yang ada di Indonesia Dari segi perbedaan budaya, banyak yang harus saya ikuti untuk memahami mereka Ada juga kendala bahasa yang bisa membuat timbulnya kesalahpahaman Tutur Sintayong Sintayong menilai, pada dasarnya orang-orang di Indonesia memiliki sifat yang baik Dia juga merasakan di awal-awal latihan para pemain Timnas Indonesia terlihat sangat santai Terlihat ketika tiba di stadion untuk latihan Dan para pemain Timnas Indonesia tidak terburu-buru mempersiapkannya Sintayong mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia lebih banyak mengobrol Ketimbang harus mempersiapkan diri untuk latihan Ini berbeda ketika Sintayong melatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Saat itu para pemain Timnas Korea Selatan sangat bersemangat ketika menjalani latihan Kalau masuk ke stadion, para pemain di sini tidak langsung cepat-cepat Sementara kalau kami pasti sudah disuruh cepat-cepat Kalau mereka keluar dari bus, masuk ke lapangan itu memakan waktu sekitar 10 menit Sementara kami staff pelatih dari bus ke lapangan hanya 1-2 menit saja Jadi kami berdiri menunggu pemain datang Mereka juga masih pada duduk mengobrol dan terlihat tidak berniat ke lapangan Mereka terus saja mengobrol sampai mengikat tali sepatu Ungkap Sintayong Pola kehidupan para pemain Timnas Indonesia itu pun sangat disayangkan oleh Sintayong Perlahan-lahan Sintayong ingin mengubah sikap baik yang seharusnya dimiliki oleh pemain-pemain berlabel Tim Nasional Menurut saya tidak bisa terus seperti itu Jadi saya pikir itu harus diubah Mengubah hal itu jadi hal yang harus saya lakukan Tutup Sintayong Bagaimana menurut kalian? Itulah berita yang dapat kami rangkum buat Anda Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di berita selanjutnya